bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalatayat shalat shalat bunda apa kabarnya hari ini semoga selalu sehat dan tetap semangat ya menjalani pembelajaran jari-jari nya di rumah silahkan di simak video berikut ini baiklah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini mari kita bersama-sama kita melafazkan bismillahirrohmanirrohim untuk materi kita pada hari ini kita akan belajar tentang mengatur halaman dokumen ya anak shalat 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 atau biasa disebut dengan pack setup pada aplikasi microsoft word bisa dibuka di bukunya terlebih dahulu halaman 46 bagian C tentang mengatur halaman dokumen nah sedikit penjelasan dari bunda untuk mengatur halaman dokumen itu anak shalat 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 bisa membuka aplikasi microsoft word kemudian pada tab pack layout terdapat group pack setup disini ada icon margin icon orientation icon size dan icon column ya nah icon margin ini berfungsi untuk mengatur batas tepi menulis sedangkan icon orientation berfungsi untuk mengatur arah kertas selanjutnya icon size berfungsi untuk mengatur jenis dan ukuran kertas ya anak shalat 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 dan yang terakhir icon column berfungsi untuk mengubah posisi tulisan menjadi bentuk kolom-kolom nah pada hari ini bunda akan menjelaskan mengatur batas tepi menulis pada aplikasi microsoft word nah disini bunda telah menyiapkan jadwal pembelajaran jarak jauh bulan september nah hari ini kita akan mengatur batas tepi menulisnya atau disebut dengan margin menggunakan icon margin pada aplikasi microsoft word nah kita klik icon marginnya disini nah lalu disini akan tampil beberapa pilihan untuk mengatur batas tepinya ya nah disini ada normal, narrow, moderate, dan sebagainya anak soleh soleha bisa mengaturnya sesuai kebutuhan nah namun pada hari ini bunda akan mengatur marginnya dengan ketentuan topnya 2, leftnya 2, bottomnya 2, dan rightnya 2 Langkahnya Klik icon margin Lalu pilih custom margin Di bagian bawah sini Lalu akan tampil Jendela seperti ini Nah disini ada Margin, paper, dan layout Namun anak soleh-soleha Pilih yang margin ya Nah di sub Menu margin Terdapat top Left, bottom, dan right Yang sudah diisi karena Tadi sudah dipilih normal Namun kita akan Memodifikasinya Menjadi 2 semua ya Nah jadi Klik pada top Kita atur menjadi 2 Bottomnya Kita atur menjadi 2 Dan leftnya Kita atur menjadi 2 Dan yang terakhir rightnya Kita atur menjadi 2 Tuh seperti itu Jadi Batas tepi atasnya 2 cm Batas tepi bawahnya 2 cm Batas tepi kirinya 2 cm Dan batas tepi kanannya 2 cm Ya Selanjutnya Kita dapat mengatur Kertasnya Mau tegak Atau mendatar Tuh disini Namun Pada Jadwal pembelajaran Jarak jauh bulan September ini Akan bunda atur Tegak ya Anak soleh-soleha Nah selanjutnya Anak soleh-soleha Bisa klik Tombol oke disini Lalu Pengaturan margin Pada File Jadwal pembelajaran Jarak jauh bulan Septembernya Akan berubah Kita klik oke Tuh Maka akan tampil Seperti ini Ya Nanti Anak soleh-soleha Bisa Atur Marginnya Menjadi Dua semua Ya Pada Latihan Yang minggu lalu Mengenai Membuat cerita Selama melakukan Pembelajaran Jarak jauh di rumah Nanti Difotokan Ketika Anak soleh-soleha Membuka Tampilan Marginnya Ya Nih Klik icon margin Lalu Pilih Custom margin Nah Lalu Diatur Top 2 Bottom 2 Left 2 Right 2 Nah Nanti Difoto Seperti ini Ya Ketika Anak soleh-soleha Mengatur Marginnya Demikianlah Materi Pembelajaran Kita Pada hari ini Marilah Bersama-sama Kita Melafaskan Hamdallah Alhamdulillah Hirabbil Alamin Demikianlah Pembelajaran Kita Hari ini Bunda Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh